Hubungan Amerika Serikat dan Iran dikenal kerap panas dingin, ibarat musuh bebuyutan yang jika terpantik bisa saja meletus perang. Namun faktanya diam-diam Washington Teheran terus menjalin komunikasi untuk mencegah perang berlangsung di antara mereka. Ini buktinya. Pada minggu 18 Februari 2024, Komandan Brigade Quds Unit Garda Revolusi Iran yang mengurusi operasi luar negeri Brigadir Jenderal Ismail Kani memanggil para petinggi kelompok milisi di Irak. Tujuannya meminta para milisi meredakan serangan ke pangkalan AS dan sekutunya di kawasan. Sebelumnya 10 Februari, Menteri Luar Negeri Iran Hosen Amir Abdullahian mengakui ada komunikasi dengan Amerika Serikat. Saat itu Amerika Serikat meminta agar Iran mendorong Hezbollah menahan diri. Komunikasi ini terbukti sukses, kata Hezbollah, milisi Irak yang dituding AS menyerang tangsi di Jordania, mengumumkan jeda serangan ke fasilitas militer AS di kawasan. Wakil Presiden Quincy Institute di Washington DC, Trita Parsi mengatakan, Iran juga kemungkinan besar menekan huti. Kelompok pemberontak di Yaman itu dibiarkan menembaki kapal di Laut Merah. Di sisi Amerika Serikat bisa dikatakan melakukan gertak sambal. Kepala Komanda Tengah AS, General Frank McKenzie mengatakan AS punya daftar calon sasaran serangan di Iran dan sekitarnya. Daftar itu berupa nama orang dan lokasi fasilitas. Namun Amerika Serikat berusaha sekuatnya tidak menyerang Iran secara langsung. Keberadaan pasukan Irak di Timur Tengah jadi salah satu alasan Iran menggelorakan perlawanan pada AS. Di sisi lain, selepas perang dengan Irak, Iran praktis tidak pernah benar-benar terlibat perang. Teheran memilih memakai kaki tangannya untuk menyerang lawan-lawannya. Kelompok yang dikenal sebagai poros perlawanan itu adalah salah satu tangan Iran untuk tujuan tersebut. Aliansi yang terdiri dari berbagai kelompok milisi Irak akan terus diperkuat Iran dan memperkuat persenjataan poros perlawanan. Hal yang jelas sampai saat ini, Amerika Serikat Iran berusaha keras tidak berhadapan langsung dalam perang. Pernyataan-pernyataan mereka soal siap perang habis-habisan hanya gertak sambal dan sebenarnya tak ingin berperang. Terima kasih telah menonton!